Shalom Apa kabarnya nih semua teman-teman yang di rumah dan yang ada disini Baik-baik banget dong Sehat ya, puji Tuhan banget Aduh jujur seneng banget karena akhirnya kita hari ini bisa mulai ibadah kembali Walaupun tetap masih secara online Tapi kita sama-sama berdoa ya biar kita bisa kembali ibadah offline lagi Pasti pada kangen kan yang di rumah Nah sebelum kita mulai ibadah ini Lebih baik yuk kita sama-sama tundukkan diri Kita persiapkan hati kita buat mulai ibadah ini Kita mulai dalam doa Tuhan terima kasih Tuhan Lemumpukan kami semua disini Baik yang di chapel maupun yang di rumah Tuhan Kami berdoa semoga chapel ini berjalan dengan lancar sampai akhirnya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaanmu Hal ya, amin Yuk sekarang aku minta temen-temen yang di rumah Buat sama-sama bangkit berdiri Walaupun di rumah sekalipun Aku percaya kita semua harus selalu semangat buat puji sembah dia Yuk mari kita siapkan hati kita buat puji sembah dia Yuk tepuk tangan semuanya Dia lahir untuk kami Dia mati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia itu Tuhan kami Dia itu alam kami Sampai jadi atas segala raja Sampai jadi atas segala raja Dia lahir untuk kami Dia lahir untuk kami Dia mati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia itu Tuhan kami Dia itu alam kami Dia raja di atas segala raja Ayo semuanya Dia itu firman Yang turun ke bumi Yang jadi sama dengan manusia Dia Yesus sobat kami Dia Yesus alam kami Sang penebus juru selamat dunia Tidak itu firman Allah yang turun ke bumi Dan jadi selamat dengan manusia Dia Yesus sobat kami, dia Yesus salah kami Sang penebus juru selamat dunia Sang penebus juru selamat dunia Sang penebus juru selamat dunia Gimana teman-teman, aku percaya banget kalian pasti masih tetep semangat ya untuk puji sembah Tuhan Sebelumnya sharing sedikit, jujur habis ini kita bakal nyanyi satu lagu worship Yang jujur banget aku tuh dari awal gak tau banget mau bawain lagu ini Aku nyari-nyari banyak lagu dan aku bingung banget mau nyanyiin lagu apa Dan tiba-tiba Tuhan kayak kasih satu lagu ini di dalam pikiran dan hati aku Aku percaya banget itu lagu pasti ada suatu alasan yang Tuhan mau kasih Walaupun jujur aku gak tau Tuhan mau kasih lagu itu buat apa dan buat siapa Tapi aku percaya banget kalau dia boleh kasih lagu itu buat kita semua disini Aku percaya banget ada maksud dan rencana Tuhan Tuhan mau kita terus semangat dan Tuhan mau kita terus sadar Kalau dia sumber kasih dan sampai kapanpun dia gak pernah berhenti sayang sama kita semua Jadi yuk teman-teman kita tundukkan hati kita Kita sembah dia karena hanya dia yang layak buat disembah Ketika ku hadapi kehidupan ini Jalan mana yang harus ku pilih Ku tahu ku tak sanggup ku tahu ku tak mampu Hanya kau Tuhan tempat jawabanku Aku pun tahu ku tak pernah sendiri Sebab engkau Allah yang menggendongku Telang kamu membelai ku Telang kamu membelai ku Cintamu memuaskanku Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi Ya semuanya Jajimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Ketika ku hadapi kehidupan ini Jalan mana yang harus ku pilih Ku tahu ku tak mampu Ku tahu ku tak sanggup Hanya kau Tuhan tempat jawabanku Aku pun tahu ku tak pernah sendiri Sebab engkau Allah yang menggendongku Telang kamu membelai ku Cintamu memuaskanku Kau mengangkatku Ketempat yang tinggi Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Yuk semuanya kita sembah dia Kita sadari kalau cuma dia yang sayang sama kita Kalau cuma dia yang benar-benar perdulikan kita No matter what happen Kita semua disayangi sebegitunya Kita semua dikasihi sebegitunya Gak ada lagi alasan buat gak berterima kasih Gak ada lagi alasan buat gak bersyukur Karena dia benar-benar sayang sama kita semua Oh, we thank you Lord We thank you Lord We thank you Lord Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan memberkati Abraham Tuhan memberkati Abraham Yang menjadikan Abraham Bapak bangsa besar Bangsa yang besar Nah Kita mau bahas dari kisah Dari kisah di mana Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya Kita mau baca dulu ayat Alkitabnya di kejadian 12 ayat 1-3 Ya Kejadian 12 ayat 1-3 Ya Aku bacakan buat setiap kita Ya Kejadian 12 ayat 1-3 Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Ayat ketiga Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Ya ini adalah kisah di mana Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya Ya dari kisah ini Abraham taat Ya waktu itu pun ya dibilang pergi ke negeri yang akan kutunjukkan Ya Abraham pun meresponinya dengan pergi Ya dengan taat Ya walaupun dia gak tau dia akan kemana Nah tapi dari kisah ketahatan Abraham ini Ya aku mau poinkan ada empat prinsip perjalanan hidup kita Ya waktu ada firman Tuhan datang Ya bagaimana saya meresponinya Saya bisa berjalan di dalam ketahatan Ya Nah poin yang pertama Ya prinsip Ya prinsip yang pertama Yaitu segala sesuatu dimulai dari Tuhan Ya di ayat pertama dibilang Ya berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu Ya segala sesuatu teman-teman itu pasti dimulai dari Allah Bukan dari manusia Ya bukan dimulai dari inisiatif Abraham Tapi selalu dimulai dari inisiatif Allah Ya Abraham ya dipilih dari negerinya Ya Tuhan mendapati seseorang yang begitu setia Begitu takut akan Tuhan Ya begitu percaya kepadanya Ya Tuhan memilih Abraham Ya untuk dia boleh keluar dari negerinya Ya dulu dia awalnya adalah di negara Urkastim Ya sebenernya negara itu adalah negara yang Ya syarat dengan penyembahan berhala Ya dan Tuhan memilih Abraham untuk keluar Ya dan disitu pun Ya ini adalah sebuah kasih karunia Ya untuk Tuhan melihat dan memilih Abraham Sehingga dari keturunan Abraham Ya kita lahir juru selamat Yang kita percaya sampai hari ini Nah teman-teman percaya gak? Ya hidup kita pun juga seperti Abraham Ya hidup kita dipilih Tuhan itu pun juga kasih karunia Ya bukan karena apa yang kita lakukan Ya bukan karena kita rohani Bukan karena kita sekolah di sekolah Kristen Bukan karena kita taat sama firman Bukan karena kita rajin saat teduh Ya bukan karena kita gak lakuin dosa Ya sehingga Tuhan itu berkenan sama hidup kita Ya tapi semata-mata Ya karena Tuhan melihat pribadi kita begitu Unik dan begitu dasyat Ya dan Tuhan memilih kita Ya terlepas dari setiap kegagalan Keberhasilan kelemahan Ya Bapak memilih kita Dan itu kasih karunia teman-teman Selalu dimulai dari Bapak Ya bukan kita yang memilih Tuhan Ya tapi dibilang Tuhan yang terlebih dahulu memilih kita Bukan saya yang mengasihi Allah Ya tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita Nah inilah kasih karunia Semua segala sesuatu dimulai dari Tuhan Waktu kita mau hidup di dalam ketaatan Waktu saya mau hidup di dalam kebenaran firman Ya hari ini kita boleh melihat bahwa Hidup saya dimulai dari kasih karunia Hidup saya dimulai dari Tuhan yang telah memilih saya Nah pertanyaannya teman-teman Sada gak hari ini? Ya kalau kalian itu dipilih Tuhan Ya ada kasih karunia Hidupmu ada hari ini Ya mengenal dia Mengenal kebenaran Ya itu semua karena kasih karunia Ya Nah disitu dikatakan ya Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Ya artinya Sebelum Abraham pergi Ya sebelum Abraham taat Itu dimulai dari Berfirmanlah Tuhan Ya artinya ada firman Tuhan yang disampaikan Sehingga Abraham menangkap firman itu Dan dia melakukannya Nah Firman Tuhan ini begitu penting teman-teman Ya karena apa? Di kejadian saya atau S1 Ya dikatakan Berfirmanlah Tuhan Maka jadilah terang Berfirmanlah Tuhan Ya maka jadilah cakrawala Segala sesuatu dimulai dari firman Ya Yohana 1 S1 berkata ya Pada mulanya adalah firman Ya dan firman itu menjadi manusia Ya dan firman itu adalah Allah Ya segala sesuatu dimulai dari firman Firman lah yang memulai Firman lah juga yang menopang hidup kita Untuk kita bisa berjalan di dalam panggilan Tuhan ini Nah pertanyaannya ya dalam hidup kita Ya apakah hari-hari ini kita punya firman gak dalam hidup kita Ya yang memulai setiap apa yang kita pilih Setiap apa yang kita putuskan Ya ada firman gak dari setiap apa yang kita inginkan Ya atau saya mulai dari keinginan saya Ya atau saya memulai dari apa yang saya tahu Apa yang saya mau Saya memulai dari pengalaman saya Saya memulai dari apa kata orang Ya menentukan identitas saya Atau saya mau mulai dari firman Ya sehingga saya mau berjalan di dalam ketaatan Ya contohnya Ya mungkin buat teman-teman Yang kelas 12 ya sekarang lagi pilih kuliah Ya pengen kuliahnya Keluar negeri Ya misalnya ke Amerika Ya ke Belanda Ya Dan kalian bilang Dan tapi kalian gak punya firman Ya kalian memulai dengan kata teman Di Amerika itu enak Ya atau kalian memulai dengan keinginan kalian Ya supaya gak serumah deh sama orang tua Ya supaya aku belajar mandiri Ya makanya aku mau Tuhan suruh aku pergi ke luar negeri Ya untuk melanjutkan kuliah Ya teman-teman kita perlu cek Ya dalam setiap keputusan kita Ya saya dimulai dari firman Firman diri saya Firman kata teman saya Ya firman mungkin mama papa saya Yang suruh saya pergi Ya akan mulai dari firman Tuhan Ya Ya Karena ya Firman Tuhan itu pasti tidak mengecewakan kita Ya teman-teman Ya dan firman Tuhan itu pasti akan menopang kita Di dalam setiap keputusan dan setiap apa yang kita hadapi nanti Ya tapi waktu kita memulai dari firman manusia Ya akan sangat mudah untuk kita runtuh Ya contohnya apa lagi ya di masa pandemi seperti sekarang ini Ya banyak orang takut beraktifitas Takut keluar rumah Takut bertemu orang Ya Nah apakah waktu saya melakukan aktivitas Ya saya memulai dengan firman data-data dari berita Ya saya memulai dengan firman Apa Apa Message-mesej yang dibelas di grup Di grup WAK Ya Itu sehingga itu Mendirekt saya Bagaimana saya ketemu orang apa enggak Ya saya takut apa enggak Ya atau saya mulai dari firman Ya firman Tuhan berkata Ya di dalam kasih tidak ada ketakutan Ya dan barang siapa tinggal di dalam kasih Ya itu melenyapkan ketakutan Apakah saya mulai dari firman ini teman-teman Ya kita perlu cek Ya Abraham Kenapa dia bisa taap Karena dia mulai dari firman Karena Allah Berfirman kepada Abram Pergilah Ya Bahkan disini Firman Tuhan begitu jelas kepada Abram Ya pergilah dari negerimu Dari sanak saudaramu Dari ayahmu Ya dari negerimu Ke tempat yang akan kutunjukkan nanti Ya satu hal yang enggak jelas Tapi karena Abram tahu ini firman Tuhan Sehingga dia mau melakukannya Ya Kadang kita suka bilang ya Kak enak dong Abram Itu waktu itu bisa denger suara Tuhan secara audible Ya spesifik lagi Ya jelas aja dia mau lakuinnya Tapi sekarang Kak aduh mau denger suara Tuhan aja Aku harus puasa Ya 40 hari 40 malam Susah untuk menekan suara Tuhan Ya Teman-teman Ya aku mau katakan Jaman kita Saat ini Itu lebih Lebih enak teman-teman Dari jaman Abram Ya Kalau jaman Abram Dia harus menunggu Tuhan datang Tuhan menjumpai dia Ya waktu sampai Tuhan akhirnya berbicara Tapi di saat kita sekarang Ya kita bisa berjumpa dengan firman kapanpun kita mau Ya lewat apa? Lewat firman Tuhan Ya firman Tuhan semuanya ada di Alkitab kita Ya sejauh di handphone kalian Di aplikasi Bible kalian Ya di Alkitab fisik kalian Ya disitu semua firman-firman Ya kita hanya perlu membaca Kita perlu mempercayai firman itu sebagai janji Ya sebagai firman Yang saya pegang untuk saya mau memulai setiap ketaatan saya Ya setiap apa yang saya lakukan Ya Jadi ya prinsip yang pertama Ya semua dimulai dari Tuhan Semua dimulai dari firman Nah setelah firman ya apa yang Abraham lakukan Ya poin yang kedua ya setelah ada firman Abraham responinya dengan ketaatan Dan ini menghasilkan perjalanan iman buat Abraham Ya spesifik sekali ya disitu dikatakan Tuhan menyuruh Abraham pergi Ya dari ayahnya Dari anak saudaranya Ya tapi ke tempat yang belum dikasih tau Yang gak jelas Ya teman-teman kalau misalnya nih ya Hari ini aku mau bagiin tiket pesawat ya gratis ya buat dua orang Teman-teman ya kan Tapi ya di dalam tiket itu Aku tulisnya Jakarta Titik-titik-titik Ya aku kasih nih buat kalian free Ya kalian tinggal packing Bawa baju dan kalian tinggal pergi ke bandara Ya apakah kalian mau? Ya apakah kalian excited Ya untuk dapetin tiket itu? Ya belum tentu Ya karena pertama kalian gak kenal aku Ya kalian juga pasti curiga Ini jangan-jangan Gue di prank lagi ya kan Jangan-jangan Dia mau mencelakakan aku Ya kan tuh aku juga gak kenal Kak Ella kayak gimana Ya Ya karena tidak ada pengenalan Dengan aku Ya sehingga kalian mencurigai aku Ya kalian gak percaya Bahwa tiket pesawat yang aku berikan itu Ya satu tempat yang bagus Satu tempat yang indah Ya Tapi beda Ya Waktu Misalnya Aku punya anak Ya dan aku kasih tiket pesawat itu ke anak aku Ya karena dia anak aku Ya dan dia mengenal aku ibunya Ya setiap hari kita ketemu Ya dia punya pengenalan yang baik dengan aku Ya dia tahu aku ibu yang baik Ya aku ibu yang mengasihi dia Walaupun ya disitu Tidak ada tujuan pasti Tapi dia pasti excited Ya pasti dia berpikir Ah Mama pasti pengen aku pergi liburan ke tempat yang bagus Ke tempat yang mengasihkan Ya Karena dia anak aku Ya dia mengenal ibunya Dan dia tahu ibunya tidak mungkin mencelakakan dia Nah begitu juga dengan Abram teman-teman disini Ya 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 Yang menarik ya waktu Tuhan bilang pergi Ya Abraham taat Nah inilah prinsip yang kedua Ya Abraham meresponi Panggilan Tuhan Firman Tuhan dengan sebuah Ketaatan Dan langkah ketaatan itu dibutuhkan Percaya Ya Ya percaya bahwa Bapak yang memanggil dia Bapak yang berfirman kepada dia Adalah Bapak yang baik Bapak yang tidak pernah merancangkan kejahatan Kegagalan Ya Kecelakaan Ya dia mengenal bahwa Bapak di surga adalah Bapak yang pasti memberikan apa yang baik buat Abram Dan Abram mau untuk dia taat Karena dia mengenal Bapaknya Ya Jadi Ngomongin iman Ya Iman di dalam ketaatan Itu bukan cuman sekedar Oke ada janji Tuhan aku pegang Ya Tapi Lebih daripada itu teman-teman Ya iman Bicara Saya Bukan cuman sekedar memegang janji Tapi saya juga mengenal Siapa yang memberi janji itu Ya Saya mengenal Allah Sang pemberi janji itu adalah kasih Allah Yang sang pemberi janji itu Tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat hidup saya Ya Jadi iman kita di dalam ketaatan selalu berkaitan dengan pengenalan akan Allah Nah Dan pengenalan akan Allah pasti berkaitan dengan firman Ya Karena Yones 1 ayat 1 tadi Ya Pada mulanya ada firman Dan Allah itu adalah firman Ya sehingga waktu saya bilang saya mengenal Allah Pasti saya mengenal firmannya Ya Nah Kadang Iman kita itu Ya suka terlalu jauh Ya Kadang Saya menemukan ya Anak muda bilang Saya punya iman Kak Saya akan Kuliah di Amerika Ya bagaimanapun caranya Ya Atau Saya punya iman Kak Suatu hari saya akan menjadi pebisnis yang sukses Ya Sehingga saya bisa membuka lapangan pekerjaan Buat orang-orang yang membutuhkan pekerjaan Ya Kadang kali ya teman-teman Iman kita Ya Dibatasi dengan hal-hal yang Lahiri ya Seperti itu Ya Tapi waktu Ya misalnya teman-teman Itu bukan hal yang buruk Ya itu hal yang baik Tapi bayang lagi Iman selalu berkaitan dengan firman Ya Iman selalu berkaitan dengan Pengenalan kita akan Allah Ya Kalau misalnya Ya Keinginan yang kita bilang iman itu Ya nggak tercapai Ya apakah kita kecewa sama Tuhan Dan kita bilang Wah ini bukan dari Tuhan Ya Bukan ini harusnya Ya Ya kita Seperti punya Cara sendiri Ya untuk Apa Menggambarkan hidup kita nanti Ya padahal Ya pemilik hidup kita adalah Tuhan Artinya Tuhan tahu apa yang baik buat kita Ya Ya disitulah kita percaya Ya bahwa Sekalipun gagal Di dalam kehidupan ini Ya Ada Roma 8 ayat 28 Ya Bahwa segala sesuatu Akan mendatangkan kebaikan buat saya Sekalipun Ya Hal yang lahirnya yang saya inginkan Ya mungkin nggak tercapai Ya tapi waktu saya terus mengasihi Tuhan Ya Tuhan akan membawa segala sesuatunya jadi baik Itulah iman teman-teman Ya itulah iman Saya mau belajar taat sama Tuhan Ya iman Yang mengatakan bahwa Ya saya mengenal Bahwa bapak saya adalah bapak yang baik Ya Nah Karena ya Abraham Dia taat ya Di Kejadian 12 ayat 4 Ya disitu dibilang lalu Pergilah Abraham Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Ya Abraham meresponi Setiap firman yang datang Ya dengan ketaatan Ya dengan iman percaya dia sama Tuhan Nah Poin yang ketiga Ya poin yang ketiga Yaitu Waktu Abraham taat Ya ada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan Ya di ayat Kedua ya dibilang Kejadian 12 ayat 2 Dibilang aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Ya Waktu Tuhan bicara Waktu Tuhan memberikan firman ya Butuh ketaatan Tapi juga ada janji Tuhan Ada berkat Tuhan Ada pemeliharaan Tuhan Ya Percayakah teman-teman Ya Waktu Waktu Kalian taat Sama firman Tuhan Ya misalnya Waktu kalian taat Sama orang tua kalian Ya mungkin Kesannya Ya orang tua kalian juga gak berubah Orang tua kalian mungkin gak rohani Kenapa saya yang harus berespon benar Kenapa saya yang harus taat Ya tapi disitu ada pemeliharaan Tuhan Ya tapi disitu Ada penyertaan Tuhan Ya bahwa Bapak Dia berfirman Sekali-sekali Dia tidak meninggalkan kita Ya sekalipun Di dalam lembah kekelauman Ya disitulah ada firman Tuhan Ada penyertaan Tuhan Ya ada pemeliharaan Tuhan Ya kita gak sendirian Ya kita gak ditinggalkan sendiri Bapak bersama-sama dengan saya Melewati Ya setiap Hal Yang terjadi dalam hidup kita Ya Nah Inilah prinsip yang ketiga Ya di dalam waktu kita berjalan Di dalam ketaatan Yang ketiga Yang ketiga Kita pun Ada penyertaan Dan pemeliharaan Bapak Ya tapi kadang kita berhenti Di poin ketiga ini teman-teman Ya udahlah Yang saya taat Yang penting saya diberkati Yang penting saya disertai Ya ternyata ada poin yang keempat Ya yaitu di Kejadian 12 ayat 3 Nah disitu dia bilang Aku akan memberkati Orang-orang yang memberkati engkau Dan aku akan mengutuk Orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu Semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Ya ternyata waktu saya taat Teman-teman Ya waktu saya berjalan Di dalam ketaatan Berkat itu gak cuman buat saya Ya tapi Tuhan menjanjikan Waktu saya berespon benar Waktu saya hidup taat Di hadapan Tuhan Di setiap firman-firmannya Ya Tuhan pun juga menjanjikan Akan ada orang-orang Yang diberkati Melalui hidup saya Ya akan ada orang-orang Yang bisa melihat keteladanan Kristus dari hidup saya Dan Tuhan bisa bekerja Ya lewat keteladanan saya Ya orang bisa mengenal Tuhan Nah sehingga berkat itu Gak jadi cuman buat saya Teman-teman Ya tapi Berkat itu pun juga jadi Milik orang lain Ya Punya gak kita kerinduan Waktu saya hidup Di dalam ketaatan Ya waktu saya hidup Di dalam Respon yang benar Ya kayaknya susah Ya tapi saya bisa Menyatakan kehidupan Kristus Ya saya bisa memberkati Hidup orang Sehingga orang juga bisa Mengenal Tuhan Dan orang juga bisa Menerima berkat Terbesar Dari dunia ini Di dunia ini Yaitu Keselamatan Ya sehingga banyak orang Juga mengenal Tuhan Melalui hidupmu Banyak orang Mengenal Tuhan Melalui ketaatanmu Ya Aku belajar dari Kisah Abraham ini Ya waktu dia bisa Taat Ya waktu dia Teguh Ya bahkan sampai Kisah dia mempersembahkan Isa Ya aku melihat Ternyata hidup aku pun Juga diberkati Dari apa yang Abraham lakukan Ya aku Melihat Ya Abraham Aja bisa Ya hari ini Kasih karunia Lebih melimpah Ya setelah Yesus ada Ya artinya aku pun Juga bisa Seperti Abraham Setiap kita pun Artinya bisa Untuk kita taat Untuk kita hidup Di dalam panggilan Tuhan Untuk kita bisa punya iman Dan percaya Dan seteguh itu Seperti Abraham Ya Jadi ada empat poin Ya Yang pertama Tadi Ya semua dimulai Dari Tuhan Ya semua dimulai Dari firman Tuhan Dan kita perlu Punya firman Ya dalam Segala sesuatu Yang kita lakukan Ya dan yang kedua Ya setiap ada firman Ya kita perlu Meresponinya Dengan ketaatan Ya di dalam Ketaatan Ada iman Ya iman Karena pengenalan Akan Allah Dan yang ketiga Ya waktu saya taat Ya ada Pemeliharaan Dan penyertaan Tuhan Ya saya gak sendirian Melewati ini semua Ya saya gak cuman Ya di jorokin aja Biar taat Ya kan Tapi Disitu Ya Tuhan menyertai Ada pemeliharaan Bapak Ya dan Yang keempat Ya ternyata Berkat itu gak berhenti Di saya saja Ya tapi Tuhan mau Lewat Respon saya Lewat Lewat Ketaatan saya Ya banyak orang Juga bisa melihat Tuhan Dalam hidup kita Teman-teman Ya jadi Aku berdoa Ya lewat Empat poin ini Ya setiap kita Boleh terus teguh Untuk berjalan Di dalam ketaatan Karena Ada janji Karena ada firman Yang kita pegang Ya teman-teman Ya aku mau berdoa Buat setiap kita Ya mari kita Tundukkan kepala Dan kita berdoa Ya Tuhan aku bersyukur Untuk setiap firman Yang ditaburkan hari ini Setiap kebenaran Ya bahwa Hidup kami dimulai Dengan kasih karunia Hidup kami dimulai Dengan firmanmu Aku berdoa Biar setiap kami Setiap teman-teman SMA Tunas Bangsa Ya dia boleh Mereka boleh Memegang firmanmu Dengan teguh Sehingga mereka Boleh berjalan Di dalam ketaatan Sehingga mereka Boleh berjalan Di dalam iman Dan di dalam Perjalanan iman ini Dia boleh Semakin Melihat Bahwa ada Bapak Yang menyertai mereka Ada pemeliharaan Tuhan Bahwa mereka Tidak sendiri Ada berkat Ada janji Tuhan Yang Tuhan janjikan Buat setiap kami Dan kami percaya Tuhan Bukan cuma Tentang kami Tapi kami juga Mau lewat Keteladanan Hidup kami Banyak orang Juga mengenal Engkau Aku berdoa Tuhan Buat teman-teman Ya yang mendengarkan Hari ini Ya biar mereka Boleh Mengenal Engkau Dengan benar Tuhan Semakin benar lagi Tuhan Sehingga Kerelaan Untuk taat itu Ya mereka boleh Lakukan Tuhan Terima kasih Tuhan Aku bersyukur Buat setiap firman Buat setiap kebenaran Dan aku memberkati Setiap teman-temanku Di SMA Tunas Bangsa ini Tuhan Di dalam nama Yesus Ami bersyukur Dan kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan